kriterian yang inginkan oleh masyarakat itu kan presiden yang cerdas jadi artinya memang strateginya berubah nih presiden yang cerdas, baik hati dan tidak sombong nah, strateginya berubah dia dari drama-drama pencitraan jadi pameran-pameran nah ini, sebetulnya gak banyak nih calon-calon presiden, calon wakil presiden yang bisa pamer-pamer hasil kegiatan yang minimal dia pemilih ide lah nah itu beneran tuh jadi, kalau kebanyakan bermain di medsos ya siap-siap aja gagal tuh toh, banyak juga sudah buktinya kan banyak tokoh-tokoh maju ke DPR tapi banyak di medsos juga akhirnya gagal jadi bener tuh kata mbak Puan nah, itu menarik tuh makanya kalau kemudian calon-calon presiden kebanyakan akrobat atau wakil presiden kebanyakan akrobat saya tuh khawatir nanti dia gak dipilih jadi wakil presiden selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi itu harus dihitung sebagai sebuah konstelasi, jadi ada reshuffle, ada pertemuan-pertemuan politik, dan terus kemudian ada munculnya koalisi-koalisi yang lucu-lucu gitu ya, komentar gini kalau kalau Nasdem mencalonkan Anies semoga yang diundang Metro TV adalah Bung Erha dan Bung Henry Satrio bukan yang Ono, yang saya katakan nyebut nama teman NT juga, yang suka survei-survei juga aduh, 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 aduh Allah Akbar, mana Metro TV yang sudah nge-band saya bertahun-tahun, enggak, 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 saya sering diundang Metro TV, bahkan di beberapa acara, termasuk acara yang menurut gue menurut saya, ini boleh gue lo gak sih di sini, enggak boleh ya jadi menurut saya, salah satu acara Metro TV yang wah banget itu Hot Room, yang dipegang oleh Hotman Paris, saya udah diundang juga tapi saya enggak mau, oh kenapa itu seru loh, Pak saya merasa enggak kompeten bila waktu itu ngomongnya, ngomong soal TNI, apa, apa kaitan TNI dengan apa, saya bilang nanti aja lah saya kira oh oke oke, karena Bang Hotman itu, memandu acaranya itu berbeda, dia tuh kayak di pengadilan jadi seru gitu, kadang-kadang ya orang keperlintah-perlintah seleo juga termasuk adik-adik mahasiswa kita itu yang bilang, coba warna baru lebih enak gitu ya, bingung lah dia, dia ada padanya ini, Hotman Paris kan itu menurut saya salah satu yang terbaik lah, ini ada acara kontroversi belum lagi yang berita-berita, primetime gitu-gitu udah oke ente, kurang udah nonton TV, nonton Youtube aja gue, kalau ngomong gitu, tadi saya enggak dipanggil lagi jadi tetap nonton TV jadi gimana-gimana? nah, tadi ya itu, konsalasi-konsalasi itu makanya, kan ada isu katanya bakal ada reshuffle lagi reshuffle lagi itu terjadi kalau misalnya Surya Paloh, Pak Jokowi marah dengan Surya Paloh karena komposisinya kemarin ada anis gitu ya nah, itu bisa terjadi atau kemudian yang PDI Perjuangan enggak puas gitu kan PDI Perjuangan kan enggak nambah juga itu tapi menurut saya, mungkin ya yang jelas reshuffle itu ketika pendaftaran oh iya, iya karena pendaftaran pasti reshuffle karena kalau dia sudah jadi calon presiden yaudah, enggak bisa jadi menteri lagi kan iya, iya, iya ya sebenarnya enggak ada aturannya cuman kebangetan, iya, iya kalau dia sudah jadi calon presiden masih jadi menteri itu kebangetan dan Nora juga sih tapi ini emang, yang gue seru tuh banyak banget calon wakil presiden menurut saya akrobatnya kebanyakan akrobat untuk dilihatnya, gitu ya ini nato mention yang masuk-masuk ATM lah misalnya iya tapi rata-rata orang-orang yang sebenarnya kita tahu kelasnya wakil presiden gitu iya tapi kemunculannya itu kadang-kadang over melebihi si calon-calon presiden gitu karena fasilitasnya memungkinkan soalnya kalau yang lain kan tidak memungkinkan kalau yang kalau kepala daerah kan dia kan tidak bisa membuat sebuah kegiatan yang nasional berpergian ke daerah lain pun dipertanyakan ngapain ngapain Ganjar ke Papua misalnya kan gitu ada juga suatu saat Ganjar datang ke Sumatera Selatan menengok mahasiswa KKN dengan alasan dia ketua alumni Kagama tapi orang juga bertanya loh itu bukannya urusannya rektor padahal gini ya tadi ya belum lagi kalau kita selidikin ini biaya SPPD-nya dari mana makanya itu yang menarik ya Anies juga kemana-mana juga kan ya makanya waktu waktu pon itu waktu pon berangkat semua iya mandalika berangkat semua supaya emang dimanfaatkan itu untuk bertemu rakyat saya diundang gubernur NTB aja nggak mau datang mandalika oh Pak Zul karena saya nggak hobi balapan tapi itu menarik lah selalu menarik nah balik lagi ke kriteria sebetulnya yang menarik kan kriteria yang dianggap oleh masyarakat itu kan presiden yang cerdas ya jadi artinya memang strateginya berubah presiden yang cerdas baik hati dan tidak sombong strateginya berubah dia dari drama-drama pencitraan jadi pameran-pameran nah ini sebetulnya nggak banyak nih calon-calon presiden calon wakil presiden yang bisa pamer-pamer hasil kegiatan yang minimal dia pamer ide lah pamer ide itu udah wah banget sudah bagus banget jadi kalau kemarin ada sibuk-sibuk pencitraan menurut saya ganti lah dan menurut disertasi saya itu kan aktivitas media sosial itu tidak signifikan terhadap peningkatan elektabilitas begitu ya? lah iya oh NTB menemukan buktinya gitu ya? yes itu sudah ada teori awalnya many click little sticks gitu ya tapi terus kemudian salah satu variable saya untuk momentum politik dan karir ke karir politik itu itu ada aktivitas media sosial tadinya kita pikir itu berpengaruh loh elektabilitas ternyata mungkin hanya ke popularitas ya tapi itu bisa dibuktikan kalau kalau aktivitas media sosial berpengaruh terhadap elektabilitas maka calon presiden kita itu ya Atta Halirintar Raffi Ahmad Deddy Kobuser Refri Harun nggak Refri Harun masih tapi 2 juta masih kelas B masih kelas B tapi ada kesempatan gitu kan dibandingin hands up kan? nah itu maksud saya nah itu beneran tuh jadi kalau kebanyakan bermain di medsos ya siap-siap aja gagal tuh toh banyak juga sudah buktinya kan banyak tokoh-tokoh maju ke DPR tapi banyak di medsos juga akhirnya gagal jadi bener tuh kata Mbak Puan ya karena orang dia melakukan serangan udara sementara orang serangan darah jadi bener serangan darah itu yang lebih mengenal ya dan orang lihat kan get in touch-nya itu yang penting nah itu menarik tuh makanya kalau kemudian calon-calon presiden kebanyakan akrobat atau wakil presiden kebanyakan akrobat saya tuh khawatir nanti dia nggak dipilih jadi wakil presiden bro saya punya satu pertanyaan ya kenapa udahlah kita frankly speaking karena ini kan jabatan publik itu boleh kita ngomong apa adanya ini jabatan publik soalnya public official dan potensial menggunakan jabatan publik untuk personal interest itu juga kita boleh kritik kenapa presiden Jokowi tidak ganti Erick Thohir yang terlihat sangat masif kan NT kan mau bilang Erick Thohir dari tadi kan gitu ya iya oke tapi ini kita boleh ngomong karena dia pejabat publik bukan gibah kan yang nggak boleh itu tetangga kita bilangin kenapa presiden Jokowi tidak mengganti Erick Thohir padahal kalau kita bisa misalnya dikaitkan dengan kinerja BUMN kan rugi dengan orang yang ibaratnya punya pikiran lain selain mengurusi BUMN menurut saya BUMN Menteri BUMN itu salah satu yang diandalkan oleh Pak Jokowi itu alasannya jadi waktu Rini kan juga sampai di boykot DPR lo nggak diganti Rini Sumarno dan ributnya itu sama PDI Perjuangan ya kan kalau kita bicara diandalkan bukan orangnya jabatannya nanti kalau kita terusin perbincangan ini jadi gibah bahaya lo dituntut lo dituntut semua itu ada sejarahnya Sobat Dera sekalian ya sudah lah sudah pernah kan jadi no freelance nggak ada makan siang yang gratis tapi serius misalnya orang bicara tentang ganjar Eric itu kan serius banget iya dan itu juga dia muncul bahkan teman NT salah satu survei saya nggak perlu nyebut namanya surveinya kan karena kenapa karena at the same time saya suka mengkritik jadi nggak enak kan bilang ini surveinya itu saya baru bisa percaya survei kalau dia mau deklarasi dari mana sumber dananya kalau dia yang sumber dananya nggak mau deklarasi saya nggak akan percaya survei itu karena dia bisa mainkan metodologinya dia bisa mainkan penyajiannya dan lain sebagainya tapi salah satu survei menyebut ganjar Eric itu pasangan yang paling tinggi elektabilitasnya mengalahkan pasangan yang mengalahkan misalnya Anies Ahaye atau Prabopuan atau apa gitu ganjar Eric nomor dua bahkan ganjar Sandiaga Uno kalau nggak salah gimana bro gini ini bicara survei ya ini saya buka-bukaan aja survei itu termasuk ke daya kopi kan biasanya memilih respondennya itu kan proporsional iya 1200 proporsional bertingkat nah kalau proporsional bertingkat maka responden di Jawa itu paling besar kan oke wabil khusus Jawa Tengah dan Jawa Timur karena dia populasinya populasinya besar besar nah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini memilih ganjar Pranowo banyak makanya begitu muncul ada 10 calon gitu ya ganjar cukup dengan suara Jawa Tengah dan Jawa Timur di survei itu menjadi yang tertinggi yang teratas minimal 3 besar lah nah itu yang menjelaskan ya sobat daerah sekalian karena karena proporsional mau nggak mau memang Jawa harus menempati proporsi 60% ya memang besar dari 60% tersebut Jawa Tengah yang which is kandangnya banteng atau kandangnya ganjar dan Jawa Timur dan Jawa Timur yang juga sebenarnya lebih dekat dengan PDA Perjuangan dibandingkan dengan Jawa Barat Banten itu yang menjelaskan tapi itu pula yang menjelaskan kenapa Anies masuk juga karena dia Jawa Barat ya dia besar Jawa Barat Sumatera Barat Aceh begitu-begitu Banten di KI jadi memang kalau sama proporsional terbuka ya begitu mana nanti yang survei yang paling benar ya nanti kalau kita quick count itu yang paling terlihat itu sih bukan quick count itu bukan survei itu kejadian itu kejadian makanya menurut saya sekarang kalau ditanya siapa calon presiden terkuat versi lembaga survei gak boleh nebut nanya satu nama tiga-tiganya harus disebut itu Prabowo Ganjar Anies karena memang disitu aja lingkarannya karena kalau disebut ranking itu bisa ada disproporsionalitas ya iya mirip-mirip soalnya angkanya gak terlalu jauh jadi masih margin of error juga mungkin ya iya iya selamat menikmati hanya di atas kepala panas melelehkan ketika keadilan akan ditegapkan di hari akhir zaman padang yang luas tak ada nangat tapi engkau pemimpin adil setiap manusia setiap manusia adalah halifah di muka bumi ini engkau halifah selamat menikmati dari halifah dari hari dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata bawa mata air kebaikan bagi manusia kuasa kuasa alamu kuasa alamu juga bisa menenggelamkan umat manusia umat manusia tak ada penyelamu tak ada penyelamu maka hati tapi engkau halifah dari halifah kau 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 bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia bagi manusia kuasa kuasa alamu juga bisa menenggelamkan umat manusia kuasa kuasa alamu kuasa kuasa alamu juga bisa menenggelamkan Menggelamkan umat manusia Tapi engkau halifah Dari halifah Kau dinangi Kau diselamatkan